Kanada mempersiapkan diri menjelang putaran kedua Grup L FIBA World Cup 2023 sebagai salah satu tim yang difavoritkan. Kanada ingin menunjukkan superioritas mereka dan bahkan siap untuk merebut kelar juara. Kanada terus mematangkan persiapan mereka dengan berlatih di lapangan latihan Indonesia Arena Jakarta pada Kamis malam. Kanada bisa dikatakan sebagai salah satu tim favorit di putaran kedua Grup L FIBA World Cup 2023 yang juga diisi Latvia, Spanyol, dan Brazil. Bahkan dengan squad yang banyak diisi para pemain NBA, Kanada memiliki squad yang penuh talenta di segala posisi dan diprediksi sebagai salah satu tim favorit juara. Saya tidak menurut saya, saya menurut saya adalah untuk bermain sangat susah setiap game dan untuk mengembangkan di seluruh perturuan. Dan saya percaya kita adalah tim yang lebih baik sekarang di game 4 dan kita berada di game 1. Dan saya akan membutuhkan hal yang sama. Ini 100% energi, fisik, esok, dan 100% fokus. Kanada dipimpin pemain bintang mereka, Sailjil Jus Alexander. Sail mencatat rata-rata 37 poin untuk membuat timnya menyapu bersih tiga laga Grup H yang diisi Latvia, Perancis, dan Rebanon. Meski begitu, Sailjil Jus Alexander. Saya juga mendapat bantuan dari para pemain seperti RJ Barrett, Kelly Olinik, dan Naikel Alexander Walker yang menjadi alternatif pencetak poin bagi Kanada. Saya suka menerima ini, menurut saya. Kita 3-0, tapi seperti yang kalian berkata, tidak penting sekarang karena kalian harus pergi ke 2-0. Ini cuma tentang terus memperoleh, terus memperoleh, terus memperoleh, terus membangun, terus memperoleh, terus memperoleh, terus memperoleh, terus memperoleh, terus memperoleh, terus memperoleh. Performa impresif Kanada pada putaran pertama menjadikan mereka sebagai tim yang patut diperhitungkan dalam gelar juara, meski lawan-lawan berat menanti pada putaran kedua. Dari Jakarta, Jitra Wakamo, Novan Dewi Kusuma, AI News melaporkan.